Kegiatan in-house training penguatan karakter yang dilaksanakan oleh Kanwil DJP Kalselteng mendapat apresiasi dari PJ Bupati Tabalong. Melalui kegiatan ini diharapkan agar para ASN dapat menanamkan nilai-nilai dasar sebagai ASN dalam lingkup kerja dan kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan oleh penjabat Bupati Tabalong Hamidah Munawarah saat memberikan sambutan pada kegiatan in-house training penguatan karakter bagi ASN baru yang ada di lingkup Kanwil DJP Kalselteng, Senin 12 Agustus 2024 di Balai Rakyat Dandung Soekrowardi Pembataan. Di hadapan 38 ASN baru, Hamidah menyampaikan bahwa kegiatan penguatan karakter sangatlah penting sebagai upaya bersama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya bagi ASN baru yang berada di wilayah kerja DJP Kalselteng. Hamidah juga menegaskan agar para ASN baru dapat menanamkan empat nilai karakter yang penting dalam mengemban tugas yang dijalankan, yakni integritas, ketahanan, kolaborasi, serta kecerdasan emosi. Melalui in-house training penguatan ini, kami semua, kita semua diharapkan dapat belajar dan mengasah diri, memperkuat nilai-nilai dasar yang harus dimiliki ASN, serta menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kerja. Kami ingin menyampaikan bahwa sukses tidaknya masa depan bagi saudara-saudara sekalian, semua tergantung dari kalian sendiri. Diketahui kegiatan in-house training penguatan karakter diikuti sebanyak 38 peserta dari ASN baru yang ada di lingkupkan wilayah DJP Kalselteng. Di antaranya berasal dari KPP Pratama Tanjung, KPP Pratama Brabai, KPP Pratama Batu Licin, KPP Pratama Muara Tewe, KPP Pratama Palangkaraya, serta KPP Pratama Pangkalan Bun. Maria Upah, TV Tabalong melaporkan.